Pemirsa DPR akan membawa RUU penyiaran ke Paripurna berdasarkan keputusan PAMUS, padahal RUU penyiaran belum pernah diputuskan di dalam badan legislasi. Hal ini tentunya menuai polemik pasalnya Balek tidak membahas RUU penyiaran seperti yang dikabarkan. DPR akan melanggar sejumlah undang-undang jika rancangan undang-undang penyiaran tetap dibawa ke Paripurna untuk dimintai persetujuan fraksi. Sejumlah peraturan yang berpotensi dilanggar adalah undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan undang-undang MD3 nomor 17 nomor 2014 serta peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2012. Hal ini diungkapkan Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, menyusul pernyataan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menyebut akan membawa RUU penyiaran ke Paripurna berdasarkan keputusan PAMUS. Dabun RUU penyiaran belum pernah diputuskan di dalam badan legislasi. Firman juga menyangkal jika Balek tidak membahas RUU penyiaran seperti yang dikabarkan. Menurut Firman, Balek masih mencari jalan keluar dari perbedaan pandangan mengenai frekuensi. Komisi 1 menyempakati untuk single mark, sementara kondisinya tak saat ini berbeda. Permintaan Komisi 1 ini menurut Firman akan membuat monopoli penyiaran yang selama ini dikuasai oleh hukus swasta akan beralih ke pemerintah. Ketika masih analog, itu terjadi semacam pengelompokan atau penguasaan frekuensi itu kepada perusahaan tertentu. Namun dengan adanya undang-undang ini, badan legislasi sudah secara proaktif mengundang semua stakeholder secara terbuka. Bagaimana yang terbaik? Agar frekuensi itu dikuasai negara, tidak ada monopoli, baik dimanapun. Jika hal ini dipaksakan untuk diregulasikan, menurut Firman akan menjadi kekacauan dalam dunia penyiaran. Firman juga meminta DPR untuk menunda keinginan untuk membawa RUU penyiaran ke paripurna. Dari Jakarta, Brimantalo Saadeh Supriyatna, Aynius meleporkan.